Hai Paises selamat datang kembali di channel ini semoga saya selalu kali ini saya reading energi Paises 30 hari ke depan kapan saja menonton video ini atau ada karet saya di bulan Agustus ya Hai Paises energi 30 hari ke depan Paises energi Agustus Paises Oke disini ada spice someone's got their eye on you you are doing your research sepertinya kamu saat ini di bulan Agustus atau 30 hari ke depan sedang mengawasi mengamati atau mematamatai seseorang atau kamu harus waspada terhadap seseorang yang sedang mengamati kamu dari jauh kita lihat lebih deep lagi Paises di bulan Agustus ya Seven of Pentacles nine of Pentacles the moon the Emperor six of Pentacles queen of wands queen of sword oops sorry six of cups night of wands four of Pentacles satu kartu disini night of Pentacles ya di bottom of the deck ada Ace of Pentacles Oke Paises ini jelas arahnya kamu sepertinya menunggu hasil atau mungkin bagi hasil dari investasi ataupun bisnis yang kamu kerjakan di masa sebelumnya 30 hari ke depan kamu menunggu hal-hal yang kamu perjuangkan di masa sebelumnya adanya The Emperor menunjukkan di bulan-bulan dan sebelumnya kamu terhubung dengan seorang pemimpin atau figur otoritas menunggu keputusan seorang pemimpin bisa saja atau menunggu keputusan dari pengadilan ya atau menunggu keputusan dari suatu instansi ya karena energi kamu juga night of Pentacles dan Ace of Pentacles ya kamu merasakan kalau keputusan sudah kamu dapatkan maka kamu akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil atau kamu bisa bergerak gitu kalau di masa sebelumnya kamu berinvestasi di trading ya atau sejenisnya yang terkait dengan saham fluktuasi dan lain sebagainya disini di alam bawah sadar kamu juga ada six of Pentacles kamu menunggu keuntungan menunggu hasil menunggu saat-saat kamu bisa menarik kembali keuntungan kamu atau investasi kamu challenge nya ke depan ada nine of Pentacles ini ada kaitannya dengan investasi ya properti juga mungkin di masa sebelumnya ini juga kamu menunggu properti kamu untuk bisa laku terjual atau disewa oleh seseorang karena ada pengeluaran yang akan kamu lakukan saya rasakan disini kamu juga siap kalaupun nantinya keuntungan harus dibagi oleh marketing dan lain sebagainya asal properti kamu bisa segera terjual atau disewa ya mungkin di masa sebelumnya juga ada penjualan aset ya aset ini bukan hanya properti tapi bisa saja kendaraan bermotor yang akan dijual dan mungkin kamu sudah promosikan di media internet ingin membagi hasil dan ada Queen of Wands serta Four of Pentacles Wow kayaknya sepertinya kamu terkait dengan seorang feminin ya ini bisa laki-laki ataupun perempuan yang sepertinya mengawasi kamu mengamati kamu ada rahasia yang kamu sembunyikan kedepannya kamu harus menjaga tingkah laku menjaga sikap kamu karena seseorang ini mengamati kamu dari jauh maupun dari dekat apapun tentang diri kamu kamu diawasi terus-menerus nih Pisces karena disini ada spy oke dan kamu juga ada ada kaitan dengan hal-hal dari masa lalu ya disini ada Queen of Swords dan Six of Cups ada kejadian masa lalu yang terulang kembali atau ada masalah kamu dari masa lalu yang harus kamu selesaikan nah masalah dari masa lalu ini ada kaitannya dengan relationship hubungan kedekatan kamu dengan seseorang atau terkait juga dengan aset harta uang keinginan dari seseorang ini adalah sepakat dengan kamu karena keinginannya adalah relationship keinginan seseorang ini kamu harus percaya sepenuhnya terhadapnya bahkan dia akan menggunakan berbagai cara misalnya ancaman ataupun intimidasi ancamannya misalnya mengancam akan memutuskan kontrak kalau kamu tidak maksimal bekerja sama atau tidak memberikan sepenuhnya hasil produksi kamu misalnya karena hubungan kamu dengan seseorang ini juga sudah sangat lama kamu akan terkait dengan energi feminin cukup kuat sepanjang bulan Agustus karena energi kamu di Emperor ya kalau kamu energinya maskulin maka kamu seperti seseorang yang tidak bimu seperti seorang pemimpin yang kehilangan kepemimpinan karena kepemimpinan kamu seperti diambil alih oleh seseorang feminin ini nah seorang feminin ini bisa saja pasangan kamu sendiri atau mitra rekan kerja kamu atau figur ibu sehingga kamu tidak bebas dalam mengambil keputusan dan bahkan segala tindakan-tindakan kamu penggunaan keuangan kamu pembelian kamu pemasukan keuangan kamu apapun yang terkait dengan langkah kamu diawasi di bulan Agustus tapi ini berlaku sebaliknya juga Paisus kamu juga diawasi kamu juga diamati segala tindakan kamu segala niat-niat kamu di dalam hubungan ini pun tidak sepenuhnya dipercaya oleh mitra kerja kamu atau partner kamu atau bahkan pasangan kamu sehingga kamu juga harus menjaga ketulusan dari niat kamu di dalam hubungan ini kalaupun kamu berlaku tegas maka dibalik ketegasan itu kan ada ketulusan kamu niat baik kamu apa di dalam hubungan itu itulah yang harus kamu tonjolkan di dalam periode Agustus ini karena hanya itu yang bisa membuat kerjasama ini berjalan dengan lancar karena pada energi utamanya adalah sebuah kesempatan sebuah peluang permohonan entah kamu mengajukan proposal ataupun permohonan maaf ataupun permintaan dan di bawahnya juga ada Ace of Pentacles artinya permohonan kamu diterima hanya ada syarat-syarat tertentu yang harus kamu penuhi untuk keuangan adanya Nine of Pentacles menggambarkan segala investasi ataupun aset ataupun harta sepertinya dikuasai oleh seseorang sehingga kamu harus menunggu sampai seseorang itu membaginya kepada kamu tapi saya rasakan ada Four of Pentacles artinya kamu masih punya simpenan untuk kebutuhan pribadi kamu atau kebutuhan di luar dari hubungan ini hanya saja kamu harus hati-hati mempergunakannya karena kalau ketahuan itu juga bisa disita atau ditarik diambil oleh seseorang yang saat ini harus menjaga aset bersama entah ini aset perusahaan atau memang aset rumah tangga ya so far untuk keuangan kamu berharap seseorang ini membagi uang kepada kamu kalaupun ada pendapatan di luar daripada relationship ini maka sepertinya kamu harus diam-diam atau penuh dengan rahasia menyimpan uang itu ataupun mempergunakannya dan untuk pekerjaan adanya peluang untuk kamu promotion atau untuk kamu mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk kamu mendapatkan kerjasama atau mendapatkan pekerjaan secara generalnya bagi teman-teman yang membutuhkan pekerjaan tetapi meskipun ada kesempatan ataupun peluang yang pada periode ini kamu masih harus menunggu lagi jadi kalau misalnya kamu sudah mendapatkan peluang pekerjaan dan kamu mau masukkan lamaran pekerjaan ya kamu masih harus menunggu di sini dan sepertinya lamaran pekerjaan ini juga kamu layangkan melalui internet jadi kamu tidak langsung mengajukan proposal kamu segala sesuatunya tergantung dari keputusan virtual di dalam kerjasama pekerjaan mungkin akan ada seseorang dari masa lalu yang mengajak kamu untuk bekerjasama atau menawarkan pekerjaan menawarkan peluang uang untuk kamu untuk sebagian paises dan bisa terjalin kerjasama baru atau kontrak baru kesepakatan baru di bulan Agustus oke paises saya pikir cukup sampai di sini saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership level design bagi teman-teman yang belum join dan ingin menonton join dulu ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini atau ada link di deskripsi video ini ikuti petunjuknya bagi teman-teman yang sudah join langsung aja ke playlist membership level the sun untuk personal reading berbayar ada di deskripsi video atau ada nomor whatsapp saya di akhir video ini saya selalu berkelimpahan nantikan video selanjutnya thank you for watching paises bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax